Selamat datang di Noveltoon dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zepty Barata, pengisi suara indah Purnama Sari, episode 80, Perpisahan. Chika mengajak teman-temannya masuk ke dalam pesawat. Kalian semua jangan ada yang bilang ke Ryan jika Mauren adalah anak tunggal Tito Kusuma. Aku tidak ingin Mauren menjadi sasaran empuk Fiona dan keluarganya. Paham, kata Chika. Baik, aku paham. Dan yang lainnya menganggu. Ryan dan Mauren berpelukan, mereka seperti enggan untuk berpisah. Jangan khawatir, Ray. Bukankah kamu akan datang saat aku wisuda? Benar, Honey. Aku akan datang saat kamu wisuda. Mereka berhenti berpelukan ketika mendengar pemberitahuan bahwa pesawat keluarga Kusuma. Goodbye, Ray. Aku akan kembali dan mengambil kamu darinya. Kata Mauren sambil mengecup kening Ryan. Aku akan menunggumu, sayang. Jangan lupakan aku tetap milikmu dan kamu juga tetap milikku. Jawab Ryan sambil mencium pipir Mauren. Baiklah, aku berangkat, Ray. I love you, Mauren, Tirtaku Suma. Dari dulu, sekarang, ataupun selamanya. I love you too, Ryan, brilliant putra. Selamat tinggal dan sampai jumpa kembali. Mauren melambaikan tangannya dari pintu pesawat. Dibalas lambayan tangan oleh Ryan. Azar berdalam ketika melihat Mauren di depan pintu pesawat. Bolehkah saya turun, Nona Mauren? Silahkan, Tuan Azar. Bolehkah aku minta tolong? Minta tolong apa, Nona Mauren? Jaga Ryan untukku. Asal kamu menganggapku sebagai teman dan berhenti memanggilku, Tuan. It's okay, Azar. Panggil juga aku Mauren tanpa embel-embel Nona. No problem. Sebagai imbalannya, kamu juga harus menjaga Amelia untukku. Oke, tidak masalah. Mauren menjabat tangan Azar. Azar berjalan keluar pesawat dan berdiri di samping Ryan. Ryan dan Azar memandangi pesawat Mauren dengan perasaan yang susah ditebak. Pramugari pribadi keluarga Mauren menutup pintu pesawat karena sebentar lagi pesawat mereka akan lepas landas. Mauren dan Amelia menatap keluar pesawat dari dalam jendela. Pandangan mereka senduh seakan-akan tidak rela berpisah dengan laki-laki yang berada di sana. Ryan dan Azar masih berdiri mematung di tempatnya. Mereka melambaikan tangan melihat pesawat Mauren sudah mulai lepas landas. Apa kamu baik-baik saja, Ray? Tentu. Tiga bulan lagi Mauren wisuda dan aku akan datang untuk menemaninya wisuda. Aku ikut ya. Boleh. Asal mau beli tiket pesawat sendiri. Itu tidak masalah, Ray. Aku mencintai Abelia. Aku juga mencintai Mauren. Di lain tempat masih di bandara. Fiona yang mengikuti mobil Ryan dari rumah Chika bersembunyi di suatu tempat di mana ia bisa melihat pelukan hangat dan ciuman mesra Ryan kepada Mauren. Fiona ingin sekali menghancurkan Mauren tetapi dia tidak berani. Fiona hanya menyembunyikan wajahnya. Dia tahu bahwa tujuannya mendekati Ryan adalah demi melancarkan usaha ayahnya mendekati perusahaan milik ayah Ryan. Fiona berducih pelan. Cih, tujuanku hanya untuk perusahaannya, bukan untuk orangnya. Sebaiknya aku mendesek ayah untuk mempercepat ayah merebut kekayaan keluarga putra sebelum aku benar-benar jatuh cinta dengan ketamanan seorang Ryan berlian putra. Lihat saja, Ryan. Kamu akan hidup miskin. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton!